Setelah delay selama 9 jam, akhirnya sebanyak 200 orang penumpang Lion Air JT1030 Rute Padang, Medan diberangkatkan dengan menggunakan pesawat pengganti dari Jakarta. Sejumlah penumpang pesawat Lion Air JT1030 yang berangkat dari Bandara Internasional Minangkabau menuju Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara ini mengamuk dan protes kepada pihak maskapai penerbangan Lion Air di ruang tunggu Bandara Internasional Minangkabau karena pesawat yang akan mereka tumpangi mengalami kerusakan dan delay selama 9 jam. Dari keterangan salah seorang staff Lion Air di Bandara Internasional Minangkabau yang menjabat sebagai chief yang bernama Pedro Vehen Yutra ini, hari itu terdapat sebanyak 4 pesawat Lion yang mengalami kerusakan dan tidak bisa diterbangkan. Dikarenakan faktor keselamatan, maka keberangkatan ditunda hingga mendapat pesawat pengganti yang akan datang dari daerah Batam dan Jakarta. Di informasikan oleh pihak Lion akan menggunakan pesawat yang dari Batam ke Padang kemudian akan berlanjut ke Kaino. Jam berapa bang? Kalau pesawatnya jadwal ke Padangnya dari Batam sih sekitar jam 5 lewat. Mesti pesawat dengan sama? Pesawat beda bang? Pesawat yang Padang-Kaino-nya masih dalam proses pemeriksaan. Namun setelah 9 jam menunggu, akhirnya 200 orang penumpang pesawat Lion Air dengan rute Padang-Medan ini diberangkatkan dengan menggunakan pesawat pengganti Lion Air dengan nomor penerbangan JT354 dari Jakarta. Dari Padang Budi Sunandar, AI News melaporkan.